Ya dan Pemirsa kita berdialog lagi dengan Pak Arief dari Kemendagri dan juga ada Pak Zainuddin Amali masih di sambungan telepon. Kita mau tanggapi dulu begitu ya yang tadi disampaikan oleh Pak Amali. Iya, kenapa di Jawa Barat ada Polri gitu ya? Sebenarnya tidak akan bersaing di situ. Justru kita memberikan keyakinan bahwa netralitas TNI Polri tidak usah dipertanyakan. Mereka seribu persen untuk netral dan akan lebih kelihatan seperti Pak Revli Harun katakan tadi pagi juga bahwa ketika TNI atau Polri menjadi PJ akan mudah kalau dia akan bergerak atau bertindak yang di luar ketentuan. Kenapa begitu? Karena solitas dia, netralitas dia teruji dan tidak akan bisa menggerakkan organik di bawahnya. Kalau PNS, misalnya Sekda atau mungkin pejabat yang lain, dia akan punya connecting nih dengan sesama PNS dan dia bisa menggerakkan atau mungkin dicurigai. Kita malah yang curiga nih, jangan-jangan kamu nanti memfasilitasi untuk sarana-prasarananya atau apapun lah kecurigaan kita. Kita menjaga jangan sampai masyarakat curiga berlebihan, kita taruh yang betul-betul netral. Baik, tapi kan kalau kita lihat disini dengan adanya pilkada, salah satu calon juga dari institusi ini, kita juga tidak bisa menghalangi masyarakat untuk berpikir terkait dengan kecurigaan-kecurigaan dan kemungkinan-kemungkinan itu. Betul. Sehingga kami kan menjelaskan masyarakat perlu disarankan bahwa ini kita menjamin. Dan netralitas ini kita pemerintah bertarung. Pak Menteri juga mengatakan, saya bertanggung jawab tentang ini. Netralitas nomor satu. Justru kita meyakinkan masyarakat untuk ini tidak akan terjadi situasi yang... Bagaimana bisa netral kalau jiwa korsa masih mempengaruhi gitu institusi? Jiwa korsa bahwa yang ditunjuk sana kemudian berpihak pada ini. Dia akan... jiwa korsanya dari mana? Dia nggak akan bisa memfasilitasi hal itu. Karena ASN di bawahnya tentu tidak akan semudah itu untuk memberikan pelayanan kepada PJ. Berkaitan untuk netralitas. Kenapa tidak mudah? Ya, karena kan netralitas terjaga. Seberapa besar porsi yang diberikan artinya? Begini, kalau tadi yang ditunjuk oleh Pak Kapolri itu di Jawa Barat. Ini contohnya Jawa Barat ya mungkin ya? Karena pertanyaan Pak Didi Masyarakat tadi, Pak Iryawan. Pak Iryawan Polri. Dia menjabat sebagai PJ Gubernur di Jawa Barat. Anak banyak kan ASN nih. Sama-sama untuk menjaga netralitas. Kita tunjukkan bahwa komitmen kita. Yang netral siapa nih? Yang siapa yang paling netral kan gitu? Polri ini teruji. ASN juga sudah teruji. Hanya kenapa tidak sekda di sana? Karena memang dikhawatirkan. Karena ada incumbent yang maju nih. Pak Bagup kan maju lagi. Baik. Nah ini menarik begitu ya. Ketika ada incumbent tidak dari sekda, ketika ada calon yang dari Polri. Ini justru dari Polri ya. Apakah ini tidak ada jomplang di sini? Polri yang satu, Pak Anton kan sudah mengundurkan diri juga. Kemudian kalau Polri menjabat di Gubernur, Gubernur akan menggerakkan apa kepada ASN? ASN juga akan menjaga, Pak kita netral. Dan ketika pergeraan seorang anggota TNI Polri yang menjadi PJ akan berbuat mendukung salah satu, pasti akan kelihatan sekali. Karena ada disorotan masyarakat. Pak Arief, kita coba ke Pak Zainuddin lagi nih. Pak Zainuddin, apa tanggapan Anda? Ya, kalau memperlihatkan dukungan kepada salah satu, pasti tidak. Itu kan pasti terpantau. Tetapi instrumen-instrumen yang bisa digerakkan itu kan bukan hanya yang terlihat. Apalagi ini menjelang... Yang tidak terlihat seperti apa, Pak? Jadi, saya sisa saran begini ya, daripada ini jadi polemik berkepanjangan, kemudian kemendagri pertahanan seperti itu. Ini akan kemudian menyulitkan, bisa nyampe ke Pak Presiden, ke Pak Jokowi. Seolah-olah ini ada instruksi, karena nanti kan Kepres. Yang akan mengeluarkan Kepres tentang PLT atau PJ Gubernur di berbagai tempat yang akan selesai itu, Pak Presiden. Nah, padahal ini kan Presiden ini disodorkan ini calonnya. Nah, yang kita jaga itu, kita harus jaga bahwa jangan sampai masyarakat tetap menaruh curiga, senetral apapun. Kemudian itu muncul polemik terus, dan kita jadi ganggu sebaiknya. Saran saya, jangan itu dipaksakan, dicarikan pejabat lain. Kan masih banyak yang SLM 1. Silakan kalau mengambil juga dari kementerian yang lain, kalau tadi patokannya adalah pejabat SLM 1 dari tempat lain, mungkin itu akan meredahkan kecurigaan dari masyarakat. Baik, Pak Zainuddin. Ya, terima kasih. Kita untuk membendung rasa curiga orang, walaupun kita sudah berusaha untuk menjelaskan aturannya begini, kemudian akan menjadikan netralitas. Ya, kami sudah tangkap maksud Anda. Terima kasih, Pak Zainuddin. Kita tunggu kepresnya begitu ya. Nah, jika dilihat begitu tadi tanggapan SLM 1 banyak, kenapa tidak diambil dari SLM 1 dan juga institusi lainnya? Sudah kami sampaikan di awal tadi, bahwa Pak Menteri bersurat kepada kementerian lembaga. Karena memang diaturannya, diundang-undangnya jelas, bisa dijabat oleh pejabat Madya, yaitu SLM 1. Kemudian dari pusat. Pusat itu bisa ada semua kementerian lembaga nih. Kenapa Pak Menteri bersurat? Kalau itu semua dijabat oleh SLM 1 ke Departemen Dalam Negeri, atau kementerian Dalam Negeri, akan habis personilnya. Dan di kami juga saat ini, kementerian Dalam Negeri masih beberapa PLT SLM 1-nya. Jadi banyak tapi tidak tersedia begitu ya? Ya, karena masih ada PLT. Kalau PLT kan nggak boleh, harus definitif SLM 1. SLM 1 kan terbatas. Untuk Pak Dirjen Oda juga bertugas mengawal pilkada, jadi nggak bisa ditugaskan. Jadi solusi permasalahan ini menurut Anda? Sebenarnya nggak ada masalah. Clear. Hanya memang ada kecurigaan itu. Sedangkan, yang saya ulang lagi, sedangkan untuk menentukan, sesuai dengan Pak Zainal tadi, bahwa untuk menentukan PJ Gubernur adalah kepres. Yang tentukan adalah Presiden nanti. Ini adalah usulan dari Polri, atas permintaan Mendagri. Nanti akan dibahas di kepres tuh, di TPA Presiden. Melalui Pak Menko Polhukam, sebagainya dibahas nih. Mana-mana pejabat yang berkomitmen dan memang mampu untuk di situ. Sebenarnya masyarakat nggak perlu resah dan nggak perlu gundah. Kami pemerintah menjaga keyakinan dan menjaga neutralisasi penuhnya. Dan nanti keputusan daripada Presiden pada saat TPA nanti. Ini kan baru usulan. Dan banyak mungkin nanti insan lain yang memberikan nama juga kepada kita. Oke, kita tunggu begitu ya untuk nama-nama yang diberikan nanti. Nggak ada masalah, mas. Terima kasih Pak Arief. Sudah berbagi bersama kami di Anewsore.